Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi di channel aku Mama Joken Di video kali ini aku mau share resep kaki naga Yang pastinya bergisi karena terbuat dari daging ikan segar Dan kebanyakan anak-anak suka Karena bentuknya yang menarik Bisa untuk camilan, lauk dan bisa di frozen Cocok juga buat ide jualan Ini dia bahan-bahannya Yuk langsung aja ke proses pembuatannya Siapkan setengah kilogram daging ikan segar yang sudah dihaluskan Masukkan satu putir telur 50 gram bawang putih yang sudah dihaluskan 25 gram garam 30 gram gula pasir 6 gram ketumbar 6 gram lada 1 bungkus roiko Dan 30 gram margarin Bismillah Mulai diaduk ya teman-teman Jika dirasa memakai sarung tangan susah untuk mengaduknya Teman-teman bisa langsung memakai tangan yang pastinya sudah dicuci terlebih dahulu Atau memakai spatula ya Setelah tercampur rata Kita masukkan 100 gram tepung terigu Aduk-aduk kembali Sampai tercampur rata ya teman-teman Oh iya Bagi teman-teman yang baru menemukan channelku Jangan lupa subscribe Like and share Terima kasih Lanjut Ini kita masukkan lagi ya 250 gram tepung tapioca Tapi bertahap ya teman-teman Aduk-aduk kembali Asal tercampur rata saja Jangan terlalu lama ya mengaduknya Agar hasil adonannya nanti tidak keras Sebelum mencetak Jangan lupa siapkan tepung tapioca secukupnya Gunanya agar adonan tidak lengket di tangan ya teman-teman Siapkan juga stick es krim yang sudah dipotong menjadi dua bagian Ambil sedikit adonan Lalu bulat-bulatkan Jika dirasa lengket di tangan Masukkan ke tepung tapioca ya Lalu kita tusuk ya teman-teman Memakai stick es krim Siapkan air untuk merebus ya teman-teman Nanti setelah air mendidih Adonannya dicetak langsung dimasukkan Ke air rebusan Cetak sampai adonan habis ya Siapkan tempat untuk meniriskan adonan yang sudah matang ya teman-teman Alhamdulillah ini sudah tercetak semua ya adonannya dan tandanya sudah matang jika adonan sudah mengapung Lalu tiriskan Setelah ini jangan lupa siapkan putih telur dan tepung roti secukupnya Untuk membalur adonan yang sudah kita cetak tadi Selupkan adonan yang sudah dicetak tadi Keputih telur Lalu taburi dengan tepung roti Lalu dikepal-kepal agar tepung roti menempel rata Lakukan berulang-ulang sampai adonan habis ya teman-teman Satu resep ini menghasilkan sekitar 90-100 biji Dan bisa di frozen lho bertahan sampai 6 bulan di dalam freezer Alhamdulillah selesai Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati